Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan Apa sudah jadi kepada Bersatu? Apa sudah jadi kepada Perikatan Nasional? Gabungan Bersatu Pas dan Gerakan Selepas kita mendengar ada dakwaan bahawa Muhyiddin dan Hadi Awang sudah lama tidak bertemu Dan, mungkinkah ini dikaitkan dengan 6 Ahli Parlimen Bersatu yang sudah menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan? Mungkinkah Pas yang kita dapat lihat? Parti Pas adalah parti yang paling banyak menang kerusi pada pilihan raya umum ke-15 Mahu keluar daripada Perikatan Nasional dan bergerak sendiri Nah, saudara-saudara Sebelum ini, Muhyiddin Yassin yang mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai Presiden Bersatu Tetapi akhirnya you turn Nah, kita melihat ataupun kita mendengar banyak isu yang berlaku di dalam Perikatan Nasional Pas dan Bersatu Berkaitan dengan Ketua Pembangkang, kita juga mendengar Hamzah Zainuddin mungkin akan digantikan Tetapi siapa yang layak untuk menggantikan Hamzah Zainuddin? Nah, bercakap tentang Hamzah Zainuddin Satu dapatan maklumat hari ini daripada Facebook page Prajurit Bangsa Saya tidak tahu ini benar atau tidak Tetapi menyatakan Hamzah Zainuddin merisik jawatan di pejabat PMO Nombor satu Wadah baru dan lembaran baru Yang diharapkan setiausaha agung bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin Selepas hangat dilaporkan Mengadakan pertemuan secara sulit dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadaan cemas ini berlaku Gara-gara angin perpecahan bertiup kencang Menyebut perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional Semakin jelas hingga dikatakan wujud dua kem Jika sebelum ini Bersatu mula dihenyak ahli bawahan Selepas dilaporkan mengugut ahli yang berhasrat meninggalkan parti itu Lebih memburukkan akan didakwa di mahkamah Soalnya mungkinkah Hamzah sudah menjangkakan nasibnya bila bertemu Perdana Menteri Nah sebelum saya meneruskan kepada isi yang kelima Adakah Hamzah Zainuddin benar-benar Sudah tidak ada jalan Dan benar-benar berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah Hamzah Zainuddin menjadi ahli parlimen ketujuh Yang menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan berpaduan Yang kelima persoalannya Apakah misi Hamzah meninggalkan PN semata-mata melihat Ketua nyataan Srimuddin Yassin Sudah tidak relevan dalam parti Sekaligus memberi gambaran sinis bahawa Bersatu dan PN Kini diambang kehancuran Diperkukuhkan lagi gejolak yang berlaku di Negeri Sembilan Apabila mengenepikan timbalan pengerusi Bersatu Pusat Ahmad Faizal Azumu sebagai pengerusi negeri Semuanya gara-gara isu dalaman Bersatu dan PN Yang semakin meruncing Sejak dikaitkan dengan keengganan bertemu Dengan timbalan Perdana Menteri II Datuk Fadila Yusof Bagi mendapatkan Peruntukan pembangunan kawasan CDF kepada ahli parlimen pembangkang Tidak dilaksanakan Nasib Hamzah sebagai ketua pembangkang Ibarat telur di hujung tanduk Yang kesembilan Tidak salah dinyatakan di sini Setiausaha agung pas Takiyuddin Hassan Dan bekas Menteri MITI disebut-sebut akan dipilih sebagai ketua pembangkang Februari ini Kalau ini benar Selamat tinggal Hamzah Zainuddin Hamzah Zainuddin Yang kita dapat lihat sebagai ketua pembangkang nyari Berkemungkinan akan dipecat Sekiranya benar yang dikongsikan di dalam Facebook page prajurit bangsa ini Cakap-cakap kedai kopi Mula terasa pertemuan itu Ada kaitan dengan usaha Seorang bapak untuk menyelamatkan anaknya Muhammad Faisal Hamzah Dan dua bekas pengarah sebuah syarikat Dipicarakan di mahkamah session Seremban Atas sembilan pertuduhan berkaitan penjualan Dan penyimpanan minyak masak subsidi kerajaan Lebih mengagahkan Lagi hayunan kaki Hamzah Zainuddin ke Putrajaya Apabila Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengesahkan Sepuluh lagi Ahli Parlimen Bersatu Akan mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri Yang kedua belas Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak Apa sudah jadi dengan perjuangan bersatu? Tuduh orang lain rasuah Diri sendiri terpalit dengan tuntutan SPRM Selepas Hamzah menghantar surat tuntutan Terhadap kerajaan Malaysia dan SPRM Kerana dakwaan mengaitkan beliau Dengan kes rasuah RM15 juta Membabitkan seorang ahli perniagaan Yang ketiga belas pula Mutakhir ini pula hubungan renggang Pengurusi Bersatu dan Tansrimudin Yassin Pengurusi Bersatu Tansrimudin Yassin Dan Presiden PAS Haji Hadi Awang Memperkukukan lagi pertemuan Hamzah dan Anwar Ibrahim Sebagai persediaannya Mencari talian hayat dalam karya politik Sudah sampai masanya Muhyiddin Menoleh ke belakang apa sudah berlaku dalam perikatan nasional Bukan bimbing negara ini Akan terjerumus dalam kanca ekonomi lebih buruk Dapatan daripada prajurit bangsa Facebook page prajurit bangsa Hamzah Zainuddin merisik jawatan di pejabat PMO Adakah memang benar Hamzah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengadakan pertemuan sulit ini? Adakah selepas pengampunan yang diberikan kepada Najib Razak Di mana penjara 12 tahun Yang perlu dijalani hukuman penjara 12 tahun Yang perlu dijalani Najib Razak Yang dipendekkan di denda itu Dikurangkan kepada 6 tahun Dan denda 210 juta Dikurangkan kepada RM50 juta Mungkinkah Hamzah Zainuddin melihat Di bawah tampuk pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Beliau juga boleh selamat Nah saudara-saudara Saya tidak mengiakan perkara ini Tetapi kalau benar yang dikongosikan Daripada Facebook page prajurit bangsa ini Sudah pasti Muidinya Sin semakin pening kepala Kalau Hamzah Zainuddin Menjadi ahli parlimen ketujuh Ataupun di dalam 10 ahli parlimen Yang dinyatakan Syed Abu Husin Bahwa terdapat 10 lagi ahli parlimen bersatu Menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan Kalaulah di dalam 10 lagi sunarai itu Tersenarai nama Hamzah Zainuddin Sudah pasti jawatan Hamzah Sebagai ketua pembangkang itu Kita dapat cakap akan digantikan Akan ditukarkan Takkanlah pembangkang Nak Pemimpin yang memegang jawatan Sebagai ketua pembangkang itu Yang mengisytihara sokongan kepada kerajaan Anda boleh melihat di dalam Facebook page prajurit bangsa Di sini terdapat 13 poin 14 poin yang dikongosikan Yang menyatakan Hamzah Zainuddin bertemu dengan Datuk Seri Adarbrahim Akibat daripada pepercahan yang berlaku di dalam PN hari ini Nah apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Kalau ini benar sudah pasti kejutan besar untuk Muhyiddin Yassin Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!